Song-song kehadiran ibu kota negara di Kalimantan Timur tentu saja ketahanan pangan harus diwujudkan secara baik dengan melibatkan semua pihak. Dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setianto saat berkunjung ke kota Samarinda, Jumat, 22 April 2022. Ia menyatakan, Kementerian Pertanian terus bekerja sama dengan TNI Poli secara masif, karena ketahanan pangan ini mempengaruhi terhadap ketahanan nasional. Makanya itu kita harus solid antara semuanya, baik aparat sipil dengan militer, dengan aparat penegak hukum. Guna menjaga ketahanan pangan ini, sebutnya. Lanjut, Prihasto Setianto pihaknya mendorong pengembangan dengan kawasan pangan di daerah yang dinilai defisit. Contoh, di Hortikultura, bawang merah dan cabai di Kalimantan Timur masih defisit. Oleh karena itu didorong untuk pengembangan kawasan seperti itu. Makanya ada bantuan, bantuan dari Menterian Pertanian untuk mendorong hal tersebut. Tentunya kami akan berikan bantuan selama petani-petaninya siap menggunakan lahannya untuk penyediaan pangan yang dibutuhkan di masyarakat, tambahnya.